Dua nominasi, dua-duanya menang. Inilah yang terjadi pada Isyana Sarasvati, sang pendatang baru yang meraih dua tropi di ajang AMI 2015. Cantik, muda, berbakat, dan multi-talent. Begitulah Isyana. Lantaran hal itulah, Isyana sering digadang-gadang menjadi the next Raisa. Lantas apakah benar menyabat dua tropi sebagai awal yang baru Isyana untuk menyaingi seniornya? Pertama, senang banget karena alhamdulillah yang sama sekali tidak menyangka sebagai pendatang baru yang sangat baru. Berarti karyaku aku merasa sangat diapresiasi dengan waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah, terima kasih sekali AMI Awards. Menurut aku itu enggak sih sebenarnya sama sekali enggak ada persaingan di dunia musik ini dan kita berdua juga saling sangat-saling support, terus saling seneng banget dan enggak mendengarkan hal-hal yang seperti itu sih. Mungkin enggak terbebangin itu lebih motivasi lagi untuk berkarya lagi. Udah diapresiasi itu rasanya jadi kayak, ayo lagi-lagi aku harus lebih baik lagi, harus lebih baik lagi gitu sih. Positif aja bawainnya, enggak bawa beban. Semangkan untuk siapa? Aku enggak sih, aku biasanya berkarya, bermusik karena memang sangat mencintai musik. Musik adalah passion saya dan selama 11-11 tahun saya sudah ada di industri musik. Mungkin musik klasik, jadi mungkin lebih komunitas tertentu aja yang tahu. Dan sekarang alhamdulillah bisa terjun juga di dunia komersial. Happy sekali dan responnya pun enggak nyangka karena musik-musik saya, musik-musik yang saya pengen aja. Jadi ngolong singgap pertama bahasa Inggris karena memang saya pengen, kayak gitu udah ternyata, apresiasinya sangat baik. Mimpi Isyana Sarasvati baru saja dimulai. Target yang dipacu masih jauh. Torehan prestasi yang didapatnya di ajang bergeng Xiaomi Awards sebagai doping penyanyi cantik ini lebih menempa bakatnya. Lantas seperti apa mimpi Isyana di jagad musik hiburan ke depan nanti? Gimana sih? Target ke depan album, semoga bisa keluar tahun ini insya Allah doain semuanya. Terus apalagi ya, untuk tahun ini proyek itu bersara album perdana sih? Oh belum, tidak boleh cepat puas. Apa namanya? Enggak sih, enggak boleh cepat puas. Saya baru dua single, belum melakukan apapun, belum melakukan konser, belum mencapai mimpi terbesar saya untuk membuat music center gitu, wah masih jauh banget sih. Keluarga Iwan Fals menuntut pembagian royalti atas penayangan ulang konser Kantata Barok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.